Shrek dan Fiona sangat bahagia bersama. Kami dengar mereka sedang menantikan kelahiran bayi. Lalilu mengunjungi rawa nyaman mereka di Far Far Away untuk mendapatkan berita baru. Gunakan pita emas ini untuk membuat baju Fiona. Gambar garis luar boneka. Lalu potonglah. Sedikit jahitan di pinggirnya, lalu tinggal dibalik dan coba pakaikan gaun ini. Tapi Fiona perlu lengan lebih panjang. Hiasi leher dan pinggang dengan tali emas. Gambar desain emas pada korsetnya. Rapikan rambutnya. Sikat dan buat kepang. Ikatkan pita satin di pangkal dan ujung kepang. Cat sepatu agar sesuai dengan gaunnya. Hiasi pinggiran sepatu dengan bubuk hilau emas. Bahkan Cinderella akan iri. Matahari mulai terbenam. Aku harus bersembunyi. Oh tidak. Malam hari akan segera tiba. Sinar matahari menyenari Fiona dan dia bersembunyi di gubuk kayu. Karena Fiona berada di bawah kutukan yang mengerikan. Fiona adalah putri cantik di siang hari, tapi berubah menjadi raksasa setelah matahari terbenam. Dan setelah matahari terbenam, Fiona mengetahui bahwa dia mengandung. Kulit Fiona menjadi hijau. Jadi kita perlu mengecat leher dan wajahnya dengan hijau. Cat juga tangannya. Dan jangan lupa kakinya. Potong daun telinga dari kertas busa. Bentuknya seperti ini. Dan warnai agar sesuai warna kulit. Telinga ini bisa mendengar suara apa saja. Bahkan kelopak bunga yang jatuh. Kita perlu mengganti pakaiannya juga. Korset mungkin terlalu ketat. Jadi kita perlu sesuatu yang lebih longgar. Satu, dua, tiga. Tiga ogre kecil. Benar-benar sebuah kejutan untuk Shrek dan Fiona. Tambahkan tekstur dengan modeliat. Sedikit sentuhan akhir dengan alat pemodelan. Dan bayi yang pertama selesai. Sekarang kita mempunyai tiga bayi ogre. Lapisi wajah, telinga, dan seluruh tubuhnya dengan cat akrilik. Lakukan hal yang sama untuk bayi kedua. Ogre ketiga sama dengan dua yang lain. Semuanya hijau. Cat putih matanya. Buuu! Apa aku seperti hantu? Anak perempuan bermata biru. Dan yang laki-laki bermata coklat. Gambar bintik-bintik kecil. Lalu tambahkan sedikit perona pipi. Kembar tiga ini sangat mengemaskan. Ketiganya punya rambut berbeda. Anak perempuan sudah punya jambul yang pertama. Buat bentuk pita dari kertas busa. Hiasi dengan bintik-bintik putih. Salah satu anak laki punya rambut acak-acakan dan yang satunya belum punya rambut. Buat rawa-rawa dari slime. Tampak seperti lumpur. Tuang slime di depan gubuk. Ada kabut melayang di atas rawa. Para ogre kecil suka memercikan air lumpur hijau. Seru sekali mereka bermain dengan gelembung. Sayang, kau bisa menjaga para bayi? Aku harus pergi ke toko dan tidak bisa meninggalkan para bayi sendirian. Tidak masalah, aku bisa jaga anak dengan baik. Mereka tidak akan lepas dari pandanganku. Baiklah anak-anak, jaga perilaku kalian. Memangnya apa susahnya mengurus tiga bayi seperti ini? Pertama, bermain air di sekitar rawa. Semuanya senang. Lalu bisa bermain ayunan. Mereka bertiga sangat senang. Baiklah. Satu, dua. Hah, di mana yang ketiga? Di mana kau, gadis ogre? Kita tidak sedang bermain petak umpat. Aku kehilangan bayiku. Oh tidak, aku pulang. Bagaimana? Semua baik-baik saja. Ya, kau tahu. Aku agak tidak bisa menemukan putri kita. Lihat, itu sebabnya aku menyuruhmu mengawasi mereka bertiga. Oh, ini bayinya. Oho, Fiona. Apa yang bisa aku lakukan tanpamu? Ayo buat popok untuk bayi. Lipat selembar karton menjadi dua. Lalu potonglah. Sekarang jiplak di atas kain. Tiga buah popok cukup untuk semua. Tambahkan velcro. Hiasi dengan laba-laba kecil. Kita akan menyimpan popok di kotak plastik yang nyaman. Shrek punya tugas penting hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengganti popok. Jangan khawatir. Pertama, aku perlu mengambil dan membawa kotak popok ke sini. Selesai. Sekarang perlu memasangnya entah bagaimana. Hah? Fiu, aku berhasil. Siapa ayah terbaik? Aku. Potong tiga buah baju dari kain putih. Lalu pakaikan. Setiap anak punya baju yang berbeda. Baju anak laki-laki dihiasi dengan kain goni dan anak perempuan memakai gaun panjang dari boneka LOL. Gambar desain dengan cat akrilik. Tambahkan manik berbentuk jamur. Buat boks bayi dari ranting pohon. Buat dua bagian seperti ini. Tambahkan penyangga vertikal dan pasang bagian kedua. Tambahkan empat kaki. Tempat tidur akan bergoyang di atas ranting melengkung. Buat pagar dari ranting yang lebih kecil. Silangkan dua potongan kecil. Kita perlu dua gantungan berbentuk kepik dan rumbai-rumbai. Semua bagian ini jadi mainan gantungan yang seru. Tempel lumut imitasi pada cabang horizontal. Ini adalah boks bayi yang ramah lingkungan. Pasang kasur terbuat dari kain wall hijau. Tambahkan bantal rumput yang lembut, hangat, dan juga alami. Gantung foto-foto pada dinding. Srek menunjukkan boks baru itu pada para bayi. Ku harap mereka membuat yang untuk ukuranku. Baiklah, buat diri kalian nyaman. Bulunya lembut dan lumutnya basah. Bantal rumputnya baru dipangkas. Lihat layanan kamar ini. Bintang kecil di langit yang biru. Tampaknya mereka tertidur. Sebaiknya aku pergi. Para bayi ogre memberi waktu damai untuk orang tua mereka. Tapi itu tidak lama. Kenapa kalian berisik sekali? Kalian hampir membangunkan seluruh kerajaan. Ibu akan memberi kalian makan. Buat botol untuk ketiga bayi. Oleskan lem pada permukaan kaca dan tutup bawah sedotan. Sekarang saatnya mencampur modeliat. Lapisi sedotan dengan modeliat dan bentuk seperti ini. Ups, kita harus memotong tangkainya. Panen tahun ini sangat bagus. Tulis resep makanan bayi ogre. Satu bola mata, seiris rumput laut, dan susu burung hantu. Rapatkan leher botol dengan lem panas. Balikan dan buat bentuk dot. Warnai labunya. Buat kursi makan dari ranting pohon dan juga kain. Pangkas ranting pohon. Ambil empat ranting besar dan banyak ranting kecil. Gabungkan ranting untuk membuat kaki kursi. Bentuk atasnya agar seperti kursi. Kita membuat tiga buah kursi. Cukup tempat untuk semuanya. Tambahkan kain. Pasang daun meja yang terbuat dari lembaran venir seperti ini. Lapisi dengan cat akrilik warna sesuai. Duduklah. Waktunya makan siang. Saat Fiona menggendong salah satu bayi, manusia roti jahe mengambil tempat duduknya. Wow, aku juga mau makan siang. Jinji, jangan mengganggu Fiona. Dia harus mengurus tiga orang bayi. Semua orang ingin makan tiga porsi, tapi mereka lebih membutuhkan. Para bayi sudah diberi makan dan senang. Fiona dan Shrek agak lelah. Tapi mereka akan makan malam romantis di dekat rawa. Kalian mau mengajakku? Di mana ada makanan, itulah rumahku. Ubah mainan kuda usang ini menjadi keledai. Bentuk wajah keledai dari modeliat. Buat mulutnya terbuka dan hidung menonjol ke atas. Rekatkan bulu surai pendek. Tambahkan kedua telinga hitam. Pasang gigi putih. Tambahkan bagian putih matanya. Jangan lupa ekornya. Warnai kulitnya dengan kuas kering. Shrek! Keluarlah! Ini temanmu, Donkey. Kau menumpahkan lumpur di mana-mana. Aku tidak bisa menyeberanginya. Tapi menyenangkan bermain dengan gelembung. Tidak ada orang di rumah. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Oh, wow! Aku ada tamu. Ini adalah kejutan. Aku nyaris tenggelam di rawa-rawamu. Harusnya kau tidak berkeliaran saat tidak ada orang. Aku harus menyelamatkan tempat persembunyianmu. Kalian tidak akan pernah bosan dengan keluarga seperti ini. Sukai video kami, berlangganan lalilu, dan klik belnya. Agar tak melewatkan video baru kami.